Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Karena disini ada yang request Bang coba dong di Redmi Note 11 Versi security stabil E-Core 1.3 terbaru Oke, disini saya sudah update teman-teman Ini untuk di Redmi Note 11 Dan kalau kita coba lihat disini ya Kita ke pengaturan ke bagian sini Nah ini sudah di versi terbaru teman-teman Versi 7.2.1 E-Core 1.3 Dan kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan Sayangnya disini masih sama seperti versi sebelumnya Karena ada beberapa teman-teman disini di grup ya Itu katanya, bang kok punya saya hilang ya Untuk di bagian fitur spesial itu game boosternya hilang Jadi cuma ada tiga Jadi update ke seedbar gitu teman-teman Nah gitu ya Jadi ada memang beberapa security yang mendukung Tapi disini saya masih belum menemukan security tersebut Nanti kita akan coba cari tahu teman-teman ya Kalau saya menemukan dan itu memang bisa Nanti saya akan kabar dan saya buat reviewnya Seperti itu ya Jadi hilang semuanya ini Jadi kembali ke seedbar gitu kan Ada seedbar Kemudian ada jendela mengambang Dan ada ruang kedua dan mudah-mudah aja gitu Kotak alat video nya hilang Jadi seedbar Kotak alat video dan game turbo nya hilang Jadi seedbar teman-teman Seperti itu ya Oke nantilah kita coba cari tahu teman-teman Oke selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke dalam game boosternya Seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita masuk Kita coba lihat ya disini Seperti apa sih Apakah ada perbedaan Oke tidak ada perbedaan ya Disini untuk custom nya masih tetap ada Aman meskipun di restart ulang hp nya Atau di reset ya Bukan di reset pabrik Di restart gitu teman-teman Itu aman gak hilang Kalau di reset pabrik jelas hilang Jadi kita harus aktifkan kembali Kalau di reset pabrik ya Seperti ini jadi aman teman-teman ya Untuk game turbo ataupun custom nya Dan disini untuk Redmi Note 11 Setelah saya masih menggunakan plugin layanan sistem di versi stabil Ya oke teman-teman Persi stabil Kalau misalkan teman-teman lihat disini Ya untuk versinya Oke kita coba lihat dulu ya Masuk ke pengaturan Ini biar teman-teman tahu aja Yang stabil itu yang mana Untuk plugin layanan sistem ya Jadi ini hampir sama Di semua device Xiaomi Itu sama Untuk plugin layanan sistemnya Dan biasanya plugin layanan sistem ini Ada Keterkaitan Dengan security teman-teman Oke plugin Nah ini plugin layanan sistem Ini versi 9.11.17 Ya ekor 1.1 Kalau mau teman-teman coba Nanti seperti biasa akan simpan Link downloadnya di deskripsi ya Oke langsung aja disini Kita coba tes Genshin Impact Ataupun game-game yang lain Di Redmi Note 11 ini Oke Mudah-mudahan sih disini Stabil teman-teman Jauh lebih stabil daripada versi sebelumnya Oke langsung aja nanti masuk ke dalam Gameplay nya ya Oke teman-teman disini Kita sudah masuk di game Genshin Impact Kita coba lihat dulu disini Untuk bila sisinya Seperti ini kita coba kasih penerangan Oke kita kasih brightness yang cukup Kita coba percepat disini Dan disini ada fitur komentar teman-teman Kita coba di Redmi Note 11 Dia ada fitur komentar Beda seperti di Poco X3 Pro Dan Poco F3 itu Boleh gak ada Hilang Tapi disini ada fitur komentar ya Nah ini seperti ini Jadi kalau ada SMS atau apa Itu nanti akan muncul disini teman-teman Gitu ya Fitur komentar Nah disini untuk FPS nya Kita dapat di 37 Kalau kita masuk ke dalam pengaturan Coba lihat nih Kita masuk ke dalam setting Apakah dia bisa tembus ke 60 FPS Ya bisa tembus sampai ke 60 FPS Karena disini ya hardware nya Disini teman-teman Nah ini sudah versi terendah Karena disini hardware nya Jadi menyesuaikan lah ya Nah gini performanya seperti ini Menyesuaikan teman-teman Gitu ya Oke Kalau menurut saya sih Di Redmi Note 11 Genshin Impact Asal cukup bisa main aja Udah oke lah ya Karena ya Uyuhan gitu kan Kalau bahasa Sunda bilang mah , Snapdragon 680 gitu Mainin game seperti ini gitu kan Ngedrop paling ke 20an Atau ke belasan FPS Disini teman-teman ya Untuk Genshin Impact Ya seperti ini ya Yang pasti disini ketika masuk ke pengaturan Berarti security ini di Redmi Note 11 Performanya masih memang Nggak di limit gitu teman-teman Kalau disini bukan di limit ya Ini karena hardware teman-teman Karena hardware nya gitu kan Gitu Kalau Snapdragon 700 ke atas mah Itu udah kelihatan Bisa 60 FPS juga Pas waktu diam seperti ini Itu bisa 60 FPS gitu ya Jadi cukup disini teman-teman Untuk Genshin Impact Kita coba di game selanjutnya ya Oke teman-teman disini saya coba Di game Call of Duty Mobile ya Disini kita coba Kita dapat di 60 FPS Enak sih disini teman-teman Kenapa saya nggak tes di PUBG Mobile Ya seperti itu teman-teman ya Kita hanya bisa mainin di 30 FPS Itu nggak asik banget ya Oke saya udah kaku lagi nih Main mode gini ya Aduh kaku saya teman-teman Oke jadi yang pasti disini kita bisa dapat Di 40 sampai 50an 60an FPS teman-teman ya Jadi disini enak lah kalau menurut saya Enak mainnya gitu Di Redmi Note 11 enak teman-teman Harusnya di PUBG itu juga bisa Ultra lah minimal lah ya Gitu ya Bisa Ultra lah gitu Ini seperti ini teman-teman ya Ini untuk di game COD Multiplayer Triple kill coy Wow turun Kita pakai nih turunnya nih Oke sip Ya seperti itu ya teman-teman ya Untuk gyroscope nya juga oke lah disini Karena hardware Oke sip Ya seperti itu aja mungkin teman-teman ya Cukup ya disini untuk Call of Duty Mobile Jadi kalau kita coba lihat di pengaturan atau settingannya Disini kita bisa setting Bentar kita coba ya Masuk ke setting Nah ini Bagian suara grafis Nah hike Hike disini Di Call of Duty Mobile Dia tuh 60 FPS Cakep ya Keren Oke kita coba lihat Kalau kita gunakan settingan Sangat tinggi Gak bisa ya Oh perubahan Oh ini kalau kita Cuma medium ya Kita coba aja disini teman-teman Kita back Pakai grafik yang tinggi Oke Bagus Oh Oh bentar-bentar Kayaknya belum ke setting dah ini Masih Oh udah sih Udah teman-teman ya Tetap di 60 FPS Ini heran saya Oke Tuh Tetap di 60 FPS Oh mantap sih ini teman-teman ya Oke Seperti itu aja mungkin teman-teman ya disini Ini untuk tes Game Kalau Duty Mobile di Redmi Note 11 Kita coba satu game lagi Mobile Legends teman-teman Kita coba tes ya Oke Ya oke teman-teman disini Kita sudah masuk di game Mobile Legends ya Disini kita bisa dapat EPS di 50 sampai 60 FPS Tuh lihat 60 FPS ya Stabil disini ya Oke Kita coba geser-geser layar juga Gak ada istilah geter-geter gitu lah ya Aman disini Oke Sip Nah seperti ini teman-teman ya Untuk gameplaynya Tuh Kalau kita lihat suhu Tadi dari Genshin Impact Sampai sekarang Dia hanya di 39,5 derajat Celcius aja Jadi memang Adem di Redmi Note 11 ini teman-teman ya Seperti itu ya Oke Mantap sih ini Wow Nah seperti itu ya teman-teman ya Oke Mungkin sudah di Wakilkan ya Dari beberapa game yang sudah saya coba Di Redmi Note 11 Dan ya Kalau kita coba lihat sih Enak sih 50 gitu kan Tuh 55 sampai 60 FPS Disini Untuk settingannya sendiri Jadi ya disini kita bisa rata kanan Ya Tuh Pakai yang Ultra Dan ini tinggi teman-teman Tinggi itu 60 FPS di Mobile Legends ya Kalau menurut saya sih ini udah cukup lah Udah cukup enak gitu ya Untuk main gitu Yang penting 60 FPS lah Gitu kan Kalau 30 FPS Agak kurang nyaman mainnya teman-teman Lek-lek kayak gitu lah Kalau 60 FPS enak ini Gitu ya Masih belum support untuk Apa Refreset super ya Ataupun 90 FPS Masih belum support disini Tapi kalau kita akalin bisa sih Tembus sampai 90 FPS teman-teman Oke Jadi seperti itu aja ya teman-teman disini ya Untuk tes security terbaru Versi 7.2 2.1 ekor 1.3 di Redmi Note 11 Oke Jadi bener-bener ini bisa menjadi referensi Bagi teman-teman yang ingin coba update Ya seperti inilah performanya teman-teman Seperti itu ya Oke Itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mantap